Khamis 19 Agustus 2021, Mahkamah Agung memasuki usia ke-76. Dalam rangka merayakan hari jadinya, Mahkamah Agung menyelenggarakan serangkaian acara untuk merayakan hari jadinya tersebut. Tahun ini, Mahkamah Agung mengambil tema memantapkan kemandirian badan peradilan melalui pelayanan hukum berbasis teknologi informasi pada masa pandemi. Tema tersebut menurut Prof. Syarifuddin dalam pidatonya mengisyaratkan tentang pentingnya aspek kemandirian dalam proses penyelenggaraan peradilan. Karena dalam menegakkan keadilan, kemandirianlah yang menjadi jantungnya, sekaligus juga sebagai detak nadinya. Acara diawali dengan upacara bendera di halaman gedung Mahkamah Agung pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Upacara dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin SHMH. Upacara yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ini diikuti oleh pimpinan Mahkamah Agung dan Pejabat Eselon I. Sedangkan yang lainnya, termasuk para insan peradilan di seluruh Indonesia mengikuti upacara secara virtual. Setelah upacara bendera selesai dilaksanakan, pimpinan Mahkamah Agung melanjutkan rangkaian perayaan ulang tahun Mahkamah Agung yang ke-76. Di antaranya yaitu penyerahan anugerah Mahkamah Agung 2021 bagi pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia yang telah mendukung program kerja Mahkamah Agung. Memberikan doa untuk insan peradilan yang telah wafat selama pandemi COVID-19 dan penonton bersama film Pesan Bermakna. Semua rangkaian acara ini dilaksanakan di Musium Mahkamah Agung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Film yang berjudul Pesan Bermakna merupakan kado persembahan Mahkamah Agung atas ulang tahunnya yang ke-76. Ketua Mahkamah Agung berharap semua insan peradilan dapat mengambil hikmah kebaikan dari cerita di film tersebut. Untuk tetap menjaga integritas dengan baik, serta memperkokoh rasa kebanggaan pada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang kita cintai. Saya terima kasih atas pembuatan dan pemutaran film yang tadi disampaikan kepada Mahkamah Agung dan jajaran peradilan. Filmnya sangat baik sekali, menghibur dan berkesan bagi kita semua. Dan dari jalannya film tadi, saya berpesan kepada rekan-rekan hakim bahwa sesulit apapun kita dalam menghadapi tugas pekerjaan kita, pegang teguh, pegang teguh kode etik dan peradilan perilaku hakim. Tali filmnya sangat baik dan kami terima kasih sekali atas pemutaran film ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ulang tahun Mahkamah Agung 27 undangan ini memang memberikan suatu kesan yang memang kami mengatakan mengapresiasi karena salah satu kejahatan dalam pemutaran film yang berjudul yang berjudul Pempesan Bermakna Berikan suatu pesan yang sangat mendalam untuk dapat menjadikan kegagalan peradilan kita jalani terutama sehingga merahki dan aparat peradilan. Jadi sekali lagi bahwa saya mengapresiasi atas pemutaran film ini dan mengucapkan selamat kepada seluruh seluruh pemain yang terlibat dalam serang-serang ini karena kami merasa kami menilai bahwa salah satu produksi yang memiliki terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarto Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidan Non-Judisial memberikan apresiasi yang tinggi kepada film Pesan Bermakna yang telah mengingatkan kita semua sebagai aparatur Mahkamah Agung dan aparatur peradilan khususnya khususnya para hakim dan para pejabat struktural dan fungsional agar selalu mentaati kode etik dan perilaku masing-masing. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh aparatur Mahkamah Agung dan aparatur pengadilan beserta keluarganya untuk menonton film Pesan Bermakna yang penuh dengan pesan-pesan moral yang memang merupakan satu kewajiban bagi kita semua untuk melaksanakan pesan moral tersebut. Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh.